Kau belu nggak? Kau belu nggak? Sih! Mohon maaf ibu, ini udah. Jangan bisa! Udah, nggak apa-apa, udah, udah. Saya sih kalau salah, siap, datang dipanggil. Saya makanya, ayo. Iya, saya sih, saya, saya, saya. Bapak, bapak, udah jangan marah. Bapak, bapak, bapak. Kasus mega korupsi yang melibatkan Harvey Moe, suami dari Sandra Dewi, kini semakin rumit. Kasus yang merugikan negara hingga 271 triliun ini sudah mulai terkuak dalangnya. Tidak hanya melibatkan Sandra Dewi dan keluarganya itu, kini Kejagung sudah mengamankan puluhan nama yang ikut terseret kasus korupsi ini. Banyak di antaranya juga termasuk artis papan atas yang suka flexing. Mereka dianggap sebagai tempat pencucian uang untuk menghilangkan bukti dari korupsi tersebut. Beredar info bahwa Raffi Ahmad juga terlibat kasus tersebut. Dirinya bahkan dipanggil KPK untuk penyelidikan. Raffi dalam video ini diringkus di rumahnya pada saat malam hari. Nagita Slavina yang enggak tahu apa-apa sampai histeris karena sang suami ditangkap paksa karena terjerat kasus korupsi. Nagita Slavina syok, tiba-tiba ada sekumpulan orang datang ke rumahnya dan langsung menangkap suaminya itu. Dikabarkan aliran dana 271 triliun ini sangat banyak. Pihak Kejagung sedang berkoordinasi dengan PPATK guna melacak uang yang keluar dari kasus korupsi ini. Bahkan pihak istana juga mengatakan mereka akan mengejar semua yang terlibat. Ini kasus korupsi terbesar sejak Indonesia merdeka. Padahal jelas-jelas, jika para petinggi negeri ini enggak korupsi, Indonesia akan makmur sejahtera. Kini baru Rafi Ahmad yang terungkap. Menurut Kejagung, ada beberapa artis lain yang akan dipanggil nanti. Mereka semua terlibat karena menerima aliran dana. Sandra Dewi selaku istrinya Harvey Moeis sudah dipanggil Kejagung hari ini. Kemungkinan besar, seluruh keluarga Sandra Dewi dan Harvey Moeis akan jadi tersangka karena sudah menerima aliran dana tersebut. Terima kasih telah menonton!